Mohon perhatian, channel efek film segera dimulai Jangan lupa, sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajaran pasang agar tidak mengantuk Beralih di Dragonstone, Melisandre menghujani Gendry dengan anggur dan menesaknya untuk mempercayai keadaan Penguasa cahaya telah menghendaki ini Melucuti telanjang, Melisandre merayu dia dan mengikatnya di tempat tidur dan kemudian menerapkan lintah ke tubuhnya Stannis dan Davos masuk dan menyaksikan Melisandre mengeluarkan tinta yang bengkak dan berjalan ke Anglai Satu persatu, dia melempar makhluk-makhluk gemuk darah ke dalam api dan menamai sebagai perampas Yaitu Robstag, Balong Greyjoy dan Joffrey Baratheon Di resepsi pernikahan, Trian meminum banyak sementara Sansa dan Sai duduk dengan sedih Sama tidak senangnya, Loras dan Marguerite mendengarkan saat Lady Olena memetakan pohon keluarga baru yang berbelit-belit Loras mencoba bercakap dengan Jersey dan dengan cepat mengatai bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk berbicara Di lain sisi, Joffrey mengajak Sansa tentang impian masa kecilnya untuk menikahi seorang Lannister Dan memberitahunya bahwa tidak masalah siapa yang akan membuatnya hamil Atas protes Trian, dia mencela bahwa upacara tempat tidur tradisional mulai Ketika pengantin pria mengancam Raja, Tewin datang untuk membela putranya Menghubungkan pembangkangan dengan ketidaksepanan Trian Trian memayangkan kemabukannya dan mundur bersama Istrinya ke kamar mereka Di sana, dia mengetahui bahwa wanita yang dia perintahkan untuk tidur baru berusia 14 tahun Terlepas dari perintah ayahnya, Trian memberitahu Sansa bahwa dia tidak akan tidur dengannya sampai dia siap Sansa menjawab itu mungkin tidak akan pernah terjadi Sampai Sampai I could, I won't Di pagi hari, saya menerobos masuk dengan sarapan paki berhibutnya. Dia tampak judes melihat pengantin baru tersebut, tetapi melunak ketika dia melihat spray dan menyadari bahwa spraynya belumlah kotor dan masih bersih tanpa noda yang mengental. Beralih di kamp Daenerys Targaryen, terlihat Miss Sandy merawat Daenerys di kamar mandinya ketika orang menyusup memasuki tenda. Pria itu meraih Miss Sandy dan menodongkan pisau di tenggorokannya. Dario Natar melepas helmnya, melepaskan gadis itu dan mengeluarkan kepala Mero dan Brendel yang dipenggel dari karu. Dario menjanjikan kesetiaan dan hatinya. Hanya untuk Daenerys dan berjanji bahwa Sekansok akan berjuang untuknya. Dari luar tembok, terlihat Samantarly dan Gilly menemukan sebuah gubuk di utara tembok dan memutuskan untuk bermalam di sana. Saat mereka mengumpulkan kayu bakar, burung gagak mendarah di pepohonan di atas mereka dan mulai mengaum. Meringkuk mencari kehangatan di dalam gubuk, Gilly mengetahui bahwa ayah Sam juga kejam. Dengan tangisan burung gagak yang semakin kuat, Sam melangkah ke dalam malam dan gilin nyadari bahwa White Parker datang untuk mengklaim puternya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah White Walker dengan mudah menghancurkan pedang Sam yang gemetar. Sam mendorong White Walker menggunakan bloody dragon glass ke lehernya. Dan akhirnya Wade Walker meledak menjadi es Sam dan Gilly melarakan diri dari tempat kejadian Dikuti oleh sekawan burung gegak yang berteriak Dan akhirnya Game of Thrones Session 3 episode 8 bersambung Kaksikan episode selanjutnya New guys lurur lurur Oh jangan lalu di like, di komen, di subscribe Oke, just